Intro Subdit 3 Resmob Ditgras Krimumpol Dametro Jaya berhasil melakukan penangkapan terhadap 4 pelaku kasus tindak pidana pemalsuan kartu keluarga dan pemalsuan ijasa dan transkip nilai untuk melakukan pendaftaran sebagai anggota polisi. Masing-masing pelaku berinisial S, RS, MRF, dan P yang saat ini menjadi DPO. Kejadian berawal dari calon siswa Bintara Polisi atas nama VP yang ingin mendaftarkan sekolah calon Bintara Polisi Polda Metro Jaya. Namun, karena domisili VP berasal dari Bogor, Jawa Barat, keluarga dari VP ditawari jasa oleh S yang dapat mengurus pindah alamat ke wilayah Jakarta Selatan. Lalu, S melalui tersangka RS yang bekerja di percetakan membuat seolah-olah kartu keluarga tersebut sudah dibuat 2 tahun yang lalu. Yang mana salah satu syarat pendaftaran sekolah calon Bintara Polisi adalah sudah berdomisili selama 2 tahun. Selain itu, MRF seorang mahasiswa Universitas Trisakti yang juga ingin mendaftarkan diri sebagai calon Bintara Polisi juga melakukan tindak pidana pemalsuan ijasa. Karena nilainya di bawah rata-rata, MRF kemudian meminta tolong kepada kakak kelasnya yang saat ini sudah masuk dalam DPO untuk dibuatkan ijasa SMU palsu dan membuat transkip nilainya menjadi lebih baik. Dalam kasus tersebut, pihak kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa satu lembar kartu keluarga palsu, satu buah PC rakitan, satu buah monitor, satu buah scanner, satu buah printer, satu lembar ijasa, satu lembar transkip nilai, dan satu lembar nomor calon peserta. Terima kasih yang ini. Karena syarat-syarat amitrasi itu adalah harus minimal satu tahun, satu tahun domisili. Makanya tahun 2018 diganti 2016, jadi mengganti tahunnya, tahun itu. Atas perbuatannya, kini para tersangka dikenakan pasal 263 KUAP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 6 tahun. Dari Jakarta, Tim Meliputan Tribulata TV, Salam Tribulata. Sampai jumpa di video selanjutnya.